Komandan Perang Rusia Jendral Valery Gerasimov akhirnya muncul untuk pertama kalinya setelah kejadian pemberontakan Grup Wagner akhir Juni lalu. Gerasimov sebelumnya hilang sejak bos Grup Wagner Yevgeny Prikosin pemberontak. Saat itu, Prikosin menyebut nama Gerasimov agar turun dari jabatannya. Tapi sejak saat itu pula, komandan Perang Rusia itu nggak muncul-muncul. Kemudian pada Senin 10 Juli 2023, wajah Gerasimov muncul dalam sebuah rekaman yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Dalam video itu, Gerasimov lagi dengerin laporan soal penghancuran empat target balistik Ukraina dan juga memberikan arahan untuk pergerakan militer di Ukraina. Gerasimov ini punya jabatan prestis di militer Rusia, yakni sebagai kepala staf militer. Dia merupakan salah satu dari tiga jenderal pemegang tiga tas nuklir Rusia. Gerasimov punya peran penggunaan senjata nuklir Rusia. Kemunculan Gerasimov sekaligus mematahkan isu yang berkembang di Rusia, di mana petinggi-petinggi militer Rusia bersembunyi dari pemberontakan Wagner. Gerasimov punya peran penggunaan sebuah rekaman yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Gerasimov punya peran penggunaan yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Gerasimov punya peran penggunaan yang dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.